Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bagi di channel di hari ini saya akan menjelaskan apa itu porting atau polis nah buat teman-teman yang ingin mesin kalian bertenaga tapi tidak mau port up atau stroke up bisa melakukan porting apalagi motor kalian metik dengan di porting ditambah lagi dengan agrisi PT maka membuat tenaga mesin teman-teman akan lebih bertenaga tanpa port up atau stroke jika porting dilakukan dengan baik tidak hanya tenaga mesin yang bisa bertambah dengan cukup signifikan tetapi konsumsi bahan bakar malah bisa lebih hemat dan mesin bisa menjadi lebih bersih porting ini sebenarnya cukup sederhana intinya adalah memperbaiki jalur masuk intek dan eksos udara yang masuk dan keluar dari mesin dengan volume udara yang lebih padat di dalam ruang bakar kompresi akan lebih maksimal dan tenaga juga akan lebih besar dan dengan jalur intek yang lebih sempurna udara juga akan bercampur dengan lebih sempurna dengan bahan bakar sehingga pembakaran juga akan semakin sempurna pembakaran yang lebih sempurna tentunya memberikan tenaga yang lebih maksimal dengan lebih maksimal dan tentunya ini juga akan sangat meminimalisir sisa-sisa pembakaran sehingga gas buang menjadi lebih bersih tapi tentunya ini juga tidak bisa sehingga sembarangan dilakukan porting yang asal-asalan malah akan membuat tekanan dalam ruang bakar menjadi ngedrop dan tenaga menjadi ngedrop selanjutnya apa yang dilakukan sewaktu kita melakukan porting pada bagian dalam lubang intek dan eksos dalam mesin biasanya permukaannya memiliki bagian yang tidak sempurna ada sisa-sisa atau gumpalan atau tumpukan yang bisa agak mengganggu aliran udara masuk atau keluar dengan menggunakan mata gerinda yang halus bagian-bagian kasar ini akan diperhalus sehingga aliran lebih lancar porting dilakukan dengan menggunakan berbagai macam mata gerinda atau amplas sehingga hasil yang maksimal bisa dicapai menyempurnakan bentuk saluran intek atau eksos sehingga aliran udara dapat lebih terarah lancar dan tidak terhalangi berikut gambar caluran intek yang di porting ya atau yang dihaluskan bisa kita lihat seperti yang ada garis merah itu adalah bagian yang dihaluskan memperbesar jalur udara masuk sehingga volume udara yang masuk bisa semakin banyak nanti ini gambar intek dan eksos sama ya bagian yang akan dipapas dengan gerinder mempodifikasi permukaan saluran intek atau eksos sehingga udara dan bahan bakar dapat bercampur dengan lebih sempurna dan kecepatan udara masuk dan keluar bisa ditingkatkan bisa kita lihat di jalur masuk intek dan eksos ada semacam gulir-gulir seperti itu ya teman-teman ini fungsinya untuk mempercepat udara masuk dan ini udara agar bisa bercampur lebih merata biar bisa muter seperti itu teman-teman udaranya kalau nanti muter biasanya lebih cepat untuk udara itu masuk ke ruang bakar dan lebih banyak dengan melakukan proses porting yang baik disertai dengan tuning yang tepat biasanya didapat peningkatan tenaga sebanyak 5 atau 10% jika tidak dilakukan dengan benar bukan tidak mungkin malah tenaga menjadi drop seperti itu teman-teman penjelasan singkat tentang porting semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih